Dendam sejagat jilid 28. Serangan yang dilepaskan olehnya ini aneh sekali, di mana serangannya dilepaskan segera terasa deruan angin pukulan yang kedasyatannya bagaikan amukan gelombang samudera, langsung menggulung ke arah depan. Kusi Hang berkerut kening, dengan cepat lengan kirinya mim buat satu lingkaran busur dan secepat sambaran kial didorong ke depan menyongsong datangnya ancaman tersebut, segulung hawa murni yang lembut tanpa menimbulkan sedikit suara pun langsung menyongsong datangnya ancaman lawan. Bela am suatu mim mecahkan keheningan, benturan, nyaring, segera, bergema. Hawa murni yang menggulung segera menyebar ke empat penjuru dengan mim bawa suara yang menderu-deru. Kusi Hang menjerit tertahan, kemudian dengan tubuh sempoyongan mundur sejauh tiga empat langkah. Setelah dua tiga kali mengalami pukulan yang dasyat, akhirnya mim bara juga hawa amarahnya, dengan suara menggeledek dia segera mim bentak nyaring, sekarang, sambutlah sebuah gerak serangan hohon seng huanku yang bernama Tian Chiu Chuan Im ini. Di tengah seruan tersebut, sepasang lengan Kusi Hang berputar secara aneh, di antara berputarnya sepasang lengan tersebut, terlihatlah pancaran hawa murni yang mimancarkan keluar dari seluruh tubuhnya. Tatkala manusia berkerudung itu menyaksikan Kusi Hang hendak mengeluarkan gerak serangan Tian Chiu Chuan Im dari jurus Hoa Han Seng Huan, mendadak dari balik matanya memancar keluar sinar, murung yang diliputi kesedihan, sepasang telapak tangannya yang putih mulus pun mendadak diangkat, dan disilangkan di depan dada, namun sama sekali tidak melakukan gerak serangan apapun. Menyaksikan sorot matanya yang murung dari sedih itu, Kusi Hang merasakan hatinya bergetar keras, sepasang lengannya yang sedang berputar aleh pun tiba-tiba berhenti bergerak dan ia tidak jadi mengeluarkan ilmu Hoa Han Seng Huan yang terdiri dari Tiga Jurus Serangan Mahadasyat itu. Mendadak manusia berkerudung itu mim bentak keras, Kusi Hang, cepat menyingkir, di tengah bentakan tersebut, sepasang lengannya yang semula berhenti di depan dada itu mimancarkan sebuah cengkeramen yang aneh sekali, Bela A.A.M. Bela A.A.M.M. Bela A.A.M.M.M. serta tetan suara benturan yang amat nyaring dan mimik ikan telinga segera bergemami mecahkan keheningan. Kusi Hang muntahkan darah segar secara tiba-tiba, paras mukanya pucat pia seperti mayat, selangkah demi selangkah dia mundur ke belakang sehingga akhirnya tubuh itu terkulai lemas ke atas tanah. Manusia berkerudung itu segera berpekik sedih, kau, mengapa kau tidak mim pergunakan jurus Tian Chin Chuan Im? Secepat kilat tubuhnya menerjang ke muka, lalu tangannya yang lembut digunakan untuk mimah yang bangun tubuh Kusi Hang yang terkulai lemas. Ternyata, sewaktu manusia berkerudung itu mengangkat telapak tangannya ke depan dada itu, segulung tenaga pukulan yang mahasakti segera menyebar keluar tanpa menimbulkan sedikit suara pun. Dia cukup tahu kalau ketiga gerakan serangan dari jurus Ho Han Seng Huan dari Kusi Hang tersebut tamat, jahat dan dasyat, dan bermaksud untuk mematahkan gerak serangan tersebut dengan pukulan hawa murni. Siapa tahu Kusi Hang tidak jadi mim pergunakan Tian Chiu Chuan Im tersebut untuk melancarkan serangan, padahal hawa murninya yang dipancarkan keluar sudah terlanjur meluncur ke depan. Maka dia lantas berteriak agar Kusi Hang cepat menyingkir, sementara dia sendiri melepaskan kembali beberapa buah pukulan hawa murni untuk memunahkan kedasyatan dari serangan tersebut. Tapi kenyataannya, Kusi Hang sama sekali tidak menghindar, tubuhnya segera terkena sisa hawa pukulannya yang memancar kemana-mana itu. Untung saja Kusi Hang memiliki hawa hikangkan kun misyun keng KHI untuk melindungi badan, kendati pun begitu, toh ia tak tahan juga menghadapi gempuran tenaga yang amat dasyat tersebut. Hawa darah di dalam rongga dadanya segera bergolak keras, isi perutnya pun terasa sakit sekali. Dengan sorot yang Sayuku Sihang mengawasi tatapan macelawan yang berkaca-kaca itu, kulit wajahnya segera mengejang karena menahan penderitaan, lalu ujarnya sedih, kau, benarkah kau adalah adik Sin? Katakan terus terang, manusia berkerudung itu tidak menjawab pertanyaannya, tapi berseru pula dengan cemas. Parahkah lukamu bila kau adalah adik Sin? Luka seringan ini sudah pasti masih dapat kupertahankan tampaknya manusia berkerudung itu dibuat terharu sekali oleh luapan rasa cinta Kusi Hang yang begitu dalam dan sangat terhadap Keng Chin Sin. Dan, dia berpekek sedih, mendadak di peluknya Kusi Hang, kencang-kencang. Dari balik lopak matanya yang jeli nampak titik air matu jatuh bercucuran dengan gerasnya. Aku, aku bukan, Keng Chin Sin sahutnya kemudian dengan suara yang mimilukan hati. Ditinjau dari tubuhnya yang gemetar keras, terasa nada suaranya yang sedih dan gemetar, bisa diduga betapa penderitanya dia sewaktu mengutarakan ucapan tersebut. Kusi Hang menghela napas sedih, adik Sin, mengapa aku harus mimbohongi dirimu? Bolehkah ku lepaskan kain kerudungmu itu sementara berbicara, sepasang kakinya gemetar keras, manusia berkerudung yang sedang memeluk tubuhnya pun ikut jatuh ke tanah dan berada dalam empelukan anaka muda tersebut. Apabila seorang gadis bukan sedang berhadapan dengan kekasih hatinya, tidak mungkin tidak akan berbuat seperti ini. Manusia berkerudung itu menghela kemudian dengan suara lembut. Napas. Sedih. Katanya. Benarkah kau hendak kami meriksa raut wajahku paras mukaku si Hang Pucat Tia seperti mayat, bahkan ada kalanya mengejang keras penuh penderitaan, sehingga mimbuat siapapun akan berlima hati bila menyaksikan keadaan itu. Dengan sorot metu yang sayu, dia menatap perempuan itu lekat-lekat, kemudian mengangguk. Benar. Aku harus melihat jelas paras muka aslimu, manusia berkerudung itu nampak lebih sedih lagi, katanya kembali dengan suara lirih. Seandainya aku bukan orang yang kau bayangkan, apapula yang hendak kau lakukan sekulung senyuman segera menghiasi wajahku si Hang yang pucat pias itu. Kau sudah pasti adalah adik Sin, aku yakin seratus persen pasti benar manusia berkerudung itu segera menghela napas sedih. Arah Aai, kalau begitu, lepaslah pelan-pelan ku si Hang mengangkat tangan kanannya yang nampak gemetar sangat keras, dia seperti merasa ketakutan. Atau mungkin disebabkan oleh luka dalamnya yang parah. Padahal perasaan ku si Hang waktu itu pun berat sekali, napasnya seolah-olah terhenti, untuk sesaat. Sementara sepasang matanya mengawasi ke depan tanpa berkedip. Sereet akhirnya kain kerudung tengkorak putih dengan dua belas kuntum bunga buwe itu berhasil disingkap juga. Haaah keheningan. Suatu. Jeritan. Kaget. Bergema. Mi mecahkan. Kau, benar kau benar bukan, bukan keng cin-sin seru ku si Hang kemudian dengan perasaan pedih? Ternyata paras mukanya amat mi-mucat, tiada hawa darah, dingin, kaku dan mengerikan inilah sebuah wajah yang jelek dan menyeramkan siapapun yang melihatnya. Tentu saja berbeda sekali dengan wajah cantik dan lembut dari keng cin-sin yang berada di istana hawanan Mokiongila M.H. Beberapa tetes air mati segera jatuh berlinang mi-mbasai wajah perempuan itu, kemudian sesudah menghela napas sedih, disiknya dengan lembut. Tentunya wajahku amat jelek dan mengerikan hati bukan dalam hati kecilku si Hang masih tetap terkandung setitik harapan. Dia segera bertanya lagi, apakah kau adalah adik sin? Bila kau benar-benar adik sin, sekalipun wajahmu telah berubah menjadi begini rupa, aku tetap masih akan mencintaimu, katakanlah kepadaku secara berterus terang. Apakah kau adalah keng cin-sin? Ada kalanya, paras muka seseorang dapat berubah menjadi jelek dan susah dipandang lantaran menelan obat beracun, sebab ditingjau dari sudut manapun dia sama sekali mirip total dengan keng cin-sin dari istana hawanan Mokiongila M.H., itulah sebabnya ku si Hang lantas menganggap dia sebagai keng cin-sin. Sekarang, walaupun ku si Hang sudah melihat jelas paras mukanya dan terbukti kalau dia bukanlah keng cin-sin yang dulu, namun tatkala dia terbayang kembali dengan tulisan yang tercantum dalam M.Kertas surat tersebut, kemudian menghubungkan dengan kepedihan hati yang dimaksudkan, siapa tahu kalau gadis itu takut bertemu dengannya lantaran paras mukanya telah berubah menjadi jelek? Sebaliknya manusia berkerudung itu merasa makin sedih lagi sesudah mendengar perkataan ku si Hang yang penuh dengan pancaran rasa cinta yang tak terhingga itu, titik-titik air matu segera jatuh bercucuran limba sayu wajahnya terkena air matu tersebut, secara lamat-lamat segera tanpa ada selapis kulit tipis yang terkelupas. Mungkin kulit yang terkelupas itu amat kecil, atau mungkin pikiran dan perasaan ku si Hang waktu itu kelewat kalut, ternyata dia tidak menemukan pertanda yang mencurigakan itu. Sementata itu, perempuan tersebut telah mengenakan kembali kain kerudungnya untuk menutupi kembali paras makanya yang menyeramkan itu, kemudian katanya pelan. Ku si Hang, paras muka asliku telah berhasil kau saksikan dengan amat jelas, apakah kau masih belum dapat menentukan aku adalah kengceing itu atau bukan? A-a-a-a-i Setelah berhenti sejenak, terusnya, bila aku teringat kembali dengan kekasih hatiku di masa lalu, dia pun begitu cinta kepadaku seperti apa yang kau lakukan sekarang, tapi meski cintanya sedalam lautan, namun setiap perubahan yang terjadi di dunia ini sungguh membuat orang sukar untuk mengingatnya. Dahulu, setelah aku berpisah dengannya, tak lama kemudian aku telah dinodai oleh manusia-manusia lakne, peristiwa itu membuat aku menjadi ternoda, bila aku benar-benar bersuah kembali dengan kekasihku aku benar-benar tak punya muka lagi untuk berjumpa dengannya. Ku Sihong, kau harus percaya dengan perkataanku, aku bukan kengcin-sin yang sedang kau cari, tapi oleh karena wajah maupun gerak-gerikmu amat mirip dengannya, maka di antara kita berdua baru terjadi kesalahan paham seperti ini, sekarang adalah saat bagi kita untuk menyelesaikan kesalahan paham tersebut. Ku Sihong mendungakan kepalanya Mi mandang awan yang sedang bergerak di angkasa, kemudian menghala nafas sedih. Didengar dari hlaan nafas tersebut, jelas terdengar betapa kecewa dan sedih hatinya. Kemudian terdengar dia bergumaem seorang diri seperti orang yang sedang mengigau saja, lagi-lagi suatu impian kosong belaka. Oha, Adik Sin! Benarkah kau sudah tiada di dunia ini lagi? Oha, Adik Sin! Tahukah kau betapa tidak percayaku kalau Tian bisa merenggut mawamu dengan begitu saja? Sepasang mati si manusia berkerudung itu telah basah oleh air mata, dia pun seperti bergumaem, yang hidup apa faedahnya? Yang mati apa menderitanya? Bila seorang Mim punya tubuh tanpa roh, apa bedanya pula dengan suatu kematian? Untuk beberapa saat lamanya, Suzana menjadi sepi, hening dan tak kedengaran sedikit suara pun, kedua belah pihak sama-sama mimbung KM diri dalam seribu bahasa. Mendadak manusia berkerudung itu berbisik lirih, Kusihong, kalau toh ia sudah tiada di dunia ini lagi, mengapa kau tidak melupakan saja kehadirannya dalam hatimu tidakkah? Tidak. Sampai mati pun aku tak akan melupakan dia, seperti pula sikapmu terhadap kekasih hatimu, meskipun kau tak ingin bertemu dengannya, tapi bukan kasiang dan malah M selalu mencari dirinya? Dia dapat menempati seluruh hatimu, karena cintanya kepadamu tidak bisa ditawar-tawar lagi, begitu pula keadaan keng cin-sin bagiku, bayangan tubuhnya sudah melekat dalam dalam M di hatiku manusia berkerudung itu menghela nafas panjang, kembali dia berkata, manusia yang sudah mati tak bisa hidup kembali, tapi kesedihan yang melampaui batas justru akan merugikan kesehatan badanmu sendiri. Dengan cepatku Sihong menukas kata-kata selanjutnya yang belum selesai diutarakan itu, teriaknya keras, dia belum mati. Dia belum mati. Aku tidak percaya kalau dia sudah mati. Sudah begini lama kau mencarinya, namun tak pernah menemukan kabar beritanya, apalagi bukankah kan pernah berkata, dengan metu kepala sendiri kau saksikan tewas di tangan kawanan manusia laknat sewaktu berada di istana hawan Mokilong? Apakah kau menganggap dia belum mati sesudah mendengar perkataan tersebut? Tiba-tiba saja ku Sihong seperti mendengar suara teriakan yang memilukan hati itu, hatinya terasa perih sekali, sakit dan seakan-akan mengucurkan darah. Seperminum teh kemudian, ku Sihong baru berkata kembali, seandainya dia benar-benar mati, maka selesai ku balos dendam kesumat tersebut. Aku pun tak akan hidup lebih lama lagi di dunia ini mendadak manusia berkerudung itu menegur dengan suara yang dingin bagaikan es. Sebagai seorang lelaki sejati, tidak seharusnya kau sembarangan mengorbankan diri hanya disebabkan masalah perempuan, paling teindak, kau harus melakukan suatu pekerjaan yang menggemparkan dalam dunia persilatan, dengan demikian baru bisa terpancar jiwa dan semangatmu sebagai seorang lelaki yang jantanku Sihong tertawa sedih. Ah 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 terus terang saja aku sudah sama sekali tidak berteriak lagi oleh masalah-masalah kemanusiaan seperti itu lagi. Sebenarnya aku menganggap cinta muda-mudi hanya suatu cinta yang palsu belaka, cinta yang lain di mulut lain dalam em hati, tapi sejak aku berjumpa dengannya, dia telah memberikan cinta yang suci dan murni kepada aku, dan telah mengorbankan diri untuk diriku, untuk menyelamatkan selembar jiwaku. Tak kala aku mendengar jeritan ngerinya menjelang saat kematian itu tiba, sebenarnya aku sudah tak punya keinginan lagi untuk hidup lebih jauh, waktu itu, seandainya tiada api denda em kesumat yang menunjang diriku, mungkin aku sudah tidak berada di dunia ini lagi. Sejak saat itu juga, dalam hatiku aku telah mengambil keputusan, bila denda em kesumatku sudah berhasil dibalas, dan terbukti kalau ia mati karena aku, maka aku pun akan mengorbankan pula selembar jiwaku sebagai pernyataan rasa cintaku kepadanya. Tak kala manusia berkerudung itu mendengar ucapan tersebut, dia segera memperdengarkan suara laan napasnya yang sedih dan sukar dilukiskan dengan kata-kata. Mendadak ia bertanya, Kusihong, Bila kau mengorbankan nyawamu demi kekasihmu yang telah mati itu, lantas bagaimana dengan seorang gadis lemah lainnya? Bagaimana kira mereka untuk melanjutkan kembali hidupnya? Bila kau berbuat demikian, apakah kau tidak merasa terlampau mementingkan diri sendiri? Kau harus tahu sekarang kau sudah tak bisa berbuat sekehendak hati sendiri seperti dulu, mau berbuat apa lantas berbuat apa? Sebab saat ini kau telah mempunyai dua orang perempuan lagi ya Him Ji Im, antara kau dengannya telah mengadakan hubungan suami istri dengan Him Yan Chu, betapa dalamnya dia mempunyai cintaimu. Apakah kau akan meninggalkan mereka semua dengan begitu saja, meninggalkan mereka secara keji sehingga membiarkan mereka menderita sepanjang masa bagaikan baru sadar dari impian Ria, Ku Si Hong segera berseru bagaikan orang kalap, Ku Si Hong, wahai Ku Si Hong, mengapa nasibmu begitu tragis? Mengapa nasibmu begitu tidakkah menguntungkan? Benarkah kau akan dekat? Tidak. Kau tidak boleh benar-benar berbuat demikian. Boleh, dengan Him Ji Im dan Im Yan Chu aku telah mempunyai hubungan suami istri sekarang aku sudah mempunyai tanggung jawab. Tiba-tiba manusia berkerudung itu menjerit kaget, Apa? Im Yan Chu, kau telah merenggut pula kehormatan dari Im Yan Chu. Merah padam selembar wajah Ku Si Hong karena jengah, sesudah menghelana pasah hutnya, Dia, dia sudah hampir mati, Ku Si Hong manusia berkerudung itu segera berseru dengan perasaan cemas kemarin. Mala M, bukankah kau datang mencariku untuk memohonkan pengobatan baginya? Yee, aah, mengapa aku begitu pikun hanya bersantai-santai denganmu saja sehingga mi lalaikan persoalan yang mahal penting tersebut. Dala M pada itu, kesadaran Ku Si Hong pun sudah menjadi terang kembali, Ketika menyaksikan kepanikan dan kecemasan dari perempuan berkerudung itu, selintas rasa heran dan tidakkah habis mengerti kembali mi liputi wajahnya, dia tak habis mengerti apa sebabnya orang itu demikian mi perhatikan dirinya, Him Ji Im serta Im Yan Chu. Seandainya di antara miyaka semua tidak saling mengenal sebelumnya, mengapa pula dia bersedia mi perlihatkan semuanya itu? Ku Si Hong menghela nafas pelan, lalu ujarnya. Sekarang Im Yan Chu telah dibawa pergi oleh burunya, untuk sementara waktu sukar buat kita untuk menemukannya. Sekarang, aku orang Shiku ingin bertanya kepadamu, apakah engkau dapat mengobati luka akibat racun tersebut? Cepat katakanlah, racun apakah yang telah menyerang tubuh Ma'a? Ku Si Hong agak ragu sejenak, tapi akhirnya menjawab juga, dia telan dipaksa oleh seorang manusia laknat untuk menelan pil beracun Im Hue E Si Hun Wan. Apa? Pil beracun Im Hue E Si Hun Wan manusia berkerudung itu menjerit kaget. Dilihat dari jeritan kagetnya, Ku Si Hong sudah tahu kalau perempuan berkerudung ini pun tidak mampu untuk menyembuhkan luka beracun mana, suatu firasat tak enak segera melintas di dalam em benaknya. Sesudah bergumaem sejenak, akhirnya dia berkata, Benar, Pil Im Hue E Si Hun Wan. Di saat yang paling kritis itulah kebetulan aku datang, akibatnya, akibatnya aku pun mengadakan hubungan dengannya, sebab bila aku tidak berbuat demikian maka dia tidak akan mati karena nadinya pecah. Sesudah mendengar perkataan tersebut, manusia berkerudung itu berdiri termangu-mangu, tampraknya dia sedang berusaha memutarotak untuk menemukan kera rahasia untuk mengobati luka keracunan tersebut. Selama beberapa saat kemudian, dia baru tertawa lagi dengan perasaan sedih. Apakah gurunya dapat menyembuhkan luka beracun dari pil jahat tersebut? Ku Si Hong menjadi gelisah, bukan menjawab, dia malah balik bertanya, Jadi kau pun tidak sanggup untuk menyembuhkan racun cabul ini barusan aku telah memikirkan isi kitab pusaka yang pernah ku pelajari, dalam halamen buku yang mencantumkan masalah Im Hue E Si Hun Wan tersebut, buku itu berkata demikian. Racun obat ini merupakan semaca M obat perangsang bersifat keras yang amat keji, berhubung racun itu kelewat ganas dan janat. Maka sewaktu kitab tersebut ditulis, kerb pembuatan obat Im Hue E Si Hun Wan tersebut sudah hilang dari peredaran dunia. Kalau begitu, di dalam M kitab tersebut tidak terdapat catatan mengenai obat penawarnya. Tanya ku Si Hong sedih. Padahal menurut apa yang ku dengar Im Hue E Si Hun Wan merupakan semaca M obat cabul yang tidak mempunyai obat penawarnya. Tapi aku percaya di dunia ini sudah pasti terdapat semacam obat yang bisa menandingi keganasan racunuk tersebut, hanya kita masih beklu mengetahui saja apa nama dari obat tersebut. Tak kalah mendengar perkataannya yang terakhir itu, tiba-tiba saja ku Si Hong teringat kembali dengan rumput Im Choo Chow yang pernah dikatakan T-Boxin Kia Em Choo Chow kepadanya tempoh hari. Ye A A, siapa tahu kalau rumput Im Choo Chow tersebut dapat digunakan untuk menyembuhkan luka racun tersebut. Demikian dia berpikir kemudian. Berpikir se-MPAI di situ, Ku Si Hong segera berkata, Kalau begitu, kau benar-benar tak mampu menyembuhkan dirinya? Dia apakah dia harus? Untuk Kata-kata selanjutnya tak berani dia utarakan lagi, sebab kematian Im Choo Choo baginya tak kalah pentingnya dengan Keng Chinsin, hal tersebut akan memberikan pukulan batin yang amat berat baginya. Sebab, bagaimanapun juga dia tetap mencintai gadis tersebut, sedangkan gadis itu pun tampak begitu suci bersih dan menaruh cinta yang begitu mendala Em terhadap dirinya. Terdengar manusia berkerudung itu berkata lagi, Walaupun dalam Em kitab tidakkah dicantumkan tentang obat penawar dari racun Im Hue E Si Hun Wan, namun aku yakin masih bisa disembuhkan dengan suatu care pengobatan yang istimewa, paling tidak dapat memperpanjang saat kambuhnya, kemudian aku baru akan pergi mencarikan obat yang bisa memunahkan racun itu, Bansia Kau Cuceng Lan Hiang Mi miliki sejilid kitab Bansia Chin Keng, dan pil tersebut dibuat olehnya berdasarkan catatan dalam kitab itu, aku rasa kemungkinan besar dia pun mengerti apa obat penawar dari racun itu segera muncul kembali setitik harapan dalam hatiku Si Hong, perasaannya yang tegang pun segera mengendor kembali, sekalipun harapan tersebut masih amat kecil, namun jauh lebih baik daripada sama sekali tiada harapan lagi. Ku Si Hong segera berkata pelan, Nona bolahkah aku tahu, mengapa kau bersikap begitu baik terhadap kami? Aku orang si ku benar-benar merasa amat menyesal, di mana kemeron malem aku telah mengganggu ketenangan kalian, manusia berkerudung itu menghela nafas sedih. Sebagai sesama umat persilatan, sudah sewajarnya apabila kita saling bantung-bantung, hal ini tidak terhitung seberapa. Terus terang saja ku katakan. Aku memang melindungi dan memperhatikan dirimu jauh melebih yang lain, sebab wajahmu mirip sekali dengan kekasihku dulu. Sekalipun dalam hidupku ini aku bakal kehilangan cintaku terhadapnya, tapi aku bersedia untuk membantu cinta kasih orang lain, dengan demikian paling tidak aku akan memperoleh sedikit pembayaran cintaku yang hilangku. Si Hang benar-benar merasakan hatinya bergolak keras sesudah mendengar ucapan tersebut, perempuan ini benar-benar mirip sekali dengan Keng Cinsin, terutama sekali keanggunan dan kebesaran jiwanya. Tampaknya manusia berkerudung itu seperti lagi menunjukkan sesuata, kembali ia berkata, Padahal cinta yang sebenarnya bukan cinta yang menguasahi, me lainkan selatu pembelian. Seandainya aku berhasil menemukan yang dulu, dan menyasihkan dia seperti juga kau sekarang, telah me mempunyai dua orang kekasih yang lain, maka aku pun akan me bantunya pula agar mereka dapat hidup berbahagia. Aaaaai, banyak persoalan di dunia ini yang tak bisa dibayangkan dan dipikirkan dengan begitu mudahku si Hang turut menghela nafas panjang titik. Aaaaai, aku orang Shikku telah berkenalan lagi dengan seorang perempuan sejati, apabila tidak keberatan aku ingin sekali mendapat tahu siapa nama Nona, mendengar permintaan tersebut, perempuan berkerudung itu merasakan hatinya bergetar keras, segera berpikir, Aku tidak dapat bergaul lagi dengannya lebih jauh, manusia adalah makhluk yang kaya akan perasaan, bila aku seringkali bergaul dengan dia maka batasana-batasan perasaban yang kuatur selama ini, pada akhirnya bisa berantakan tidak karuan, Aku sudah tidak memiliki tubuh yang suci dan bersih lagi untuk menyambut datangnya cinta dari dia, berpikir demikian, cepat-cepat katanya dengan suara sedingin es ku si Hang, nama ku telah hilang lenyap bersama-sama dengan jiwaku, maaf bila aku tak dapat memberitahukan soal tersebut kepadamu mendengar ucapan mana, ku si Hang segera tahu kalau dia tak ingin berkenalan dengannya, tanpa terasa ia menghela papa sedih. Berulang kali Nona telah memberikan cinta kasih kepada aku orang si ku, budi kebaikan ini tak akan ku lupakan untuk selamanya suatu ketika budi kebaikan itu pasti akan ku bayar. Sekarang, apabila Nona mempunyai sesuatu tugas untuk menyuruhku, katakanlah segera. Meskipun harus terjun ke lautan api sekalipun, aku orang si ku tak akan menampik aku membantumu karena aku teringat kembali dengan kekasihku dahulu, aku sama sekali tidak mengharapkan balas jasamu, harap kau jangan mempersoalkan HL ini di dalam hatiku si Hang merasa semakin sedih. Selama hidup aku orang si ku tak pernah menerima budi kebaikan orang lain, tapi kini, tanpa sebabmu sabah aku telah berulang kali menerima kebaikanmu, lama-kelamaan hatiku menjadi tidak tenteram sendiri. Sebelum ia menyelesaikan berkerudung itu sudah menukas. Kata-katanya, Perempuan, ku si Hang, bila kau masih memikirkan budi kebaikanku itu, baiklah. Aku pun akan memohon beberapa persoalan kepadamu harap Nona sa MPA ikan, aku orang si ku su dan pasti akan menerimanya tanpa mim bantah pertama, harap kau jangan perguruan hiatmu bun kami lagi. Mimusuhi orang-orang dari. Kedua, harapkah segera pergi mininggah elkan aku ucapan mana pada hakikatnya merupakan suatu pengusiran secara paksa, kontan saja mim buat paras muka ku si Hang berubah hebat, sebagai pemuda yang tinggi hati, ia merasa amat gelusar dan mendongkol setebelah diusir secadra demikian. Coba kalau bukan ku si Hang sudah terlanjur dibikin kagum atas perempuan tersebut dalam MPM bicaraan tadi, mungkin suatu pertarungan sudah pasti tak bisa dicegah lagi. Dengan sedih dia menghela nafas panjang, katanya kemudian. Entah kejelekan apakah yang dipunyai itu orang si ku, sehingga kau bersikap begitu tak berperasaan kepadaku? Harap Nona su kami memberi petunjuk yang jelas manusia berkerudung itu menghembuskan nafas panjang. Ku se Hang, aku harap kau jangan mendekati aku, apakah hanya soal ini saja tak dapat kau kabulkan? A-a-a-ai. Terus terang saja ku beritahukan kepadamu, berhubung kau kelewat mirip dengan kekasihku, maka setiap kali bertemu dengan kau, aku lantas teringat akan dirinya, terutama cinta kasihnya dahulu, kau harus tahu, penderitaan semacam itu paling sukar ditahan, maka itulah aku terpaksa harus bersikap kurang sopan dan tak berperasaan kepadamu. Tentang soal ini, aku harap Kasudimi maafkan apabila Nona memang bersikeras untuk berbuat demikian, tentu saja aku orang si ku tidak akan menyusahkan orang, namun selama hidup aku pun tak ingin menerima budi kebaikan orang dengan begitu saja, sekarang aku telah bertekad untuk melakukan suatu pekerjaan untuk Nona. Aku akan mencarikan kekasihmu yang dahulu itu sampai ketemu, harap kau bersedia memberitahukan kepadaku nama dari kekasih hatimu itu, mendengar ucapan tersebut. Manusia berkerudung itu tak dapat mengendalikan rasa pedihnya lagi, pancaran sinar kepedihan segera mencorong keluar dari balik matanya itu. Dia benar-benar tak dapat mengendalikan perasaannya lagi, tapi teringat betapa kotornya tubuh sendiri yang telah dinodai orang, dengan cepat ia mengendalikan kembali perasaannya yang sedang bergolak tersebut. Begitu adalah M cintanya kepada pemuda ini, tapi dia merasa rendah diri, serendah-rendahnya sampai tak berani menunjukkan wajah aslinya, dia rela menerima siksaan tersebut daripada mengungkap HL yang sesungguhnya. Setelah menghela napa sedih, katanya kemudian, Kusihong, maksud baikmu biarku terima di dalam hati saja. Kau harus tahu, betapa sedihnya dan hancurnya hatiku bila dapat berdua kembali dengan kekasihku itu, rasa sedih tersebut sudah pasti tak akan terlukiskan dengan kata-kata, kau, kau tak usah bersusah payah untukku lagi. Padahal, sekalipun kau hendak mencari kekasihku itu sampai ke ujung langit pun, jangan harap bisa kau temukan jejaknya. Apakah dia sudah mati? Tanya ku Sihong dengan perasaan tidak hampir mengerti. Tidak dia belum mati. Ku harap kau jangan bertanya lagi, bersedia bukan? Kau, kau harus selekasnya meninggalkan tempat ini dari balik matanya yang jeli sudah mengembang air mata yang setiap saat berpisah kembali untuk selamanya. Tapi, tapi kenapa? Karena mahkota kehormatannya sebagai seorang gadis telah dinodai oleh sekawanan manusia laknat. Keadaan waktu itu benar-benar Mie membuatnya menjadi amat mengenaskan, bukan dinodai oleh seorang saja waktu itu, Mie lainkan oleh berpuluh-puluh orang secara bergilir, tak ubahnya seperti seorang pelacur yang sedang melayani langganannya saja, selesai satu datang yang lain, demikian seterusnya tiap hari. Maka dia tak ingin lagi Mie persembahkan tubuh dan jiwanya yang telah ternoda itu untuk kekasih hatinya. Dia tahu bakal kehilangannya selama hidup, dia Mie benci. Mie benci ketidakadilan Tian, Mie benci kawanan manusia laknat yang telah menghancurkan kesucian tubuhnya, ia menggigit bibir menahan diri, dan harus Mie bunuh kawanan manusia laknat tersebut. Tiada berperasaan. Kejam, penuh dengan genangan darah kental. Telah menjadi prinsip hidupnya semenjaka peristiwa itu, dan bersumpah hendak mimbasmi kawanan manusia laknat tersebut dengan darah mereka sendiri, menggunakan darah dan mayat untuk mencuci bersih tubuh dan jiwanya yang ternoda tersebut. Tapi kesemuanya itu hanya untuk kesejahteraan hidup umat manusia, sedang dia sendiri akan selamanya terjerungus dalam em jurang penderitaan dan siksaan sukmanya yang bernoda tak pernah akan menjadi bersih. Kembali kendatipun dicuci dengan segenap air yang mengalir di sungai Tiangkang sekalipun. Padahal jiwanya tak pernah ikut ternoda, dia masih tetap anggun dan suci bersih. Ia tidak berbeda jauh dengan keadaan dahulu, tetap dikagumi dan dihormati setiap orang. Mi mandang kepedihan hati yang menceka em perasaan si Nona. Kusihang merasakan hatinya bergetar keras teranpat rasa, pikirnya lagi, biji matanya begitu mirip dengan adik Sin, A-A-A-I, benarkah manusia ciptaan Tian bisa dibentuk dengan kesamaan yang persis sama antara yang satu dengan lainnya? Kalau perasaan mungkin saja bisa sama, tapi panca indera, tubuh, suara dan gerak-geriknya tak mungkin bisa sama antara yang satu dengan lainnya, dia benarkah keng Ceng Sin? Berpikir sampai di situ, Kusihang menghelana pasrih, pelan-pelan dia berkata, Nona, aku orang siku akan melaksanakan seperti apa yang kau inginkan, Tapi sebelum pergi, harap kau perlihatkan wajah aslimu sekali lagi, agar terbentik sedikit kenangan dalam em hatiku di masa mendatang setelah mendengar ucapan mana, dari balik mati manusia berkerunung itu mencorong kembali setitik cahaya tajam, secara beruntun ia mundur sejauh tiga langkah ke belakang, kemudian katanya dengan suara dingin lagi ketus. Tidak kau usah paling baik kalau kau bisa segera melupakan aku kau, kau adalah keng Ceng Sin, tiba-tiba manusia berkerudung itu mengangkat kepalanya lalu mimper dengarkan suaranya tertawanya yang keras, tajam dan menusuk pendengaran. Kemudian selang berapa saat kemudian, dia baru menghentikan suara tertawanya dan berkata dengan suara yang dingin hingba merasuk ketudelang, kau benar-benar tak bisa dinah sehati, sudah dibilang aku bukan Keng Cinsin, kau masih saja nekat menuduhku dengan yang bukan-bukan. HMMM. Jika kau masih saja bersikeras mengatakan yang bukan-bukan, jangan salahkan kalau aku tak akan bersikap sungkan-sungkan lagi terhadap dirimu. Ketika mendengar perkataan yang dingin tak berperasaan itu, sekali lagi ku sihang berpikir, tidakkah? Tidak. Sikap semaca M ini jelas tak akan pernah dilakukan oleh adik Keng Cinsin, dia bukan adik Sin. Dia bukan adik Sin, perasaan hatinya saat ini sungguh amat gundah, perasaan bertentangan serasa berkecambuk di dalam M benaknya ada kalanya dia merasa gadis itu sebagai Keng Cinsin, ada kalanya ia justru menyangkal perasaannya tersebut. Akhirnya sekilas rasa sedih dan senyuman getir nih ya si raut wajahku sihang, katanya kemudian, Nona, kalau begitu, aku harus merepotkan dirimu sekali lagi untuk menyembuhkan penyakit yang diderita In Biancu. Semua budi kebaikanmu kepadaku selama ini, asal aku orang si ku masih dapat bernafas selamanya tidak akan pernah ku lupakan tentang soal In Biancu. Aku pasti akan berusaha dengan sepenuh tenaga untuk mim bantunya, harap kau jangan merisaukan, tukas manusia berkerudung itu cepat, cuma di manakah ia berada saat ini? Ku sihang menjadi terperanjat sesudah mendengar pertanyaan itu, segera pikirnya, sekarang ia telah dibawa pergi oleh gurunya, sengsimcian liap saat kun, kemanakah aku harus pergi mencarinya? A-a-a-ai. Mungkin gurunya mim punya kemampuan untuk menyembuhkan luka tersebut, berpikir demikian, dia pun, lantas berkata, In Biancu telah dibawa pergi oleh gurunya, ia tidak mengatakan hendak kemana tapi dia pernah bilang, jika ia gagal menyembuhkan penyakit itu, maka dia ia akan segera datang mencariku, mungkin mereka masih berada di dalam M kota mendengar jawaban mana, manusia berkerudung itu menghela nafas panjang. Benar-benar pikun. Langit dan jagad begini lebar, kau hendak kemana untuk mencarinya sekalipun gurunya merupakan seorang tokoh perselatan yang berilmu tinggi, namun setelah menghadapi racun cabul Imwe E. Si Hunwan, sudah pasti racun tersebut tak akan mampu disembuhkan olehnya, cuma aku pikir dia pasti berkemampuan untuk mencegah menjalarnya racun itu serta menundah saat kambuhnya selama beberapa hari. Begini saja, bila ia datang mencarimu atau kau berhasil menemukan mereka, suruhlah mereka menungguku di rumah penginapan yang tengnona, apakah kau hendak mengunjungi markas besar Bansiaka seorang diri, cepat atau lambat kami, orang-orang Hiap Mobun sudah pasti akan melangsungkan suatu pertarungan antara mati dan hidup dengan pihak Bansiakao, sekarang mumpung ada kasus tentang Inyancu ini, maka aku harus mengunjungi markas besar Bansiakao, kalau bisa akan kucuri kitab pusaka Bansiakinkeng milik Cheng Lan Hiang tersebut. Nona persoalan ini toh merupakan masalahku, soal mencuri kitab Bansiakinkeng lebih baik serahkan kepadaku untuk mengerjakannya kau tidak boleh ke situ jawab manusia berkerudung itu dingin, andai kata racun cabul yang berada di tubuh Nona Imkambun kembali, apa yang harus kau lakukan? Sekarang, paling baik kalau kau pergi mencarinya lebih dahulu, kemudian setiap saat setiap detik mendampinginya Nona, dapatkah kau menunggu satu hari lagi sebelum berkunjung ke markas besar Bansiakau tentu boleh saja, sampai waktunya mungkin aku bisa menduga di saat Nona Imkau kambuh untuk kedua kalinya itu apakah dia sudah menerima pengobatan dari gurunya atau belum, kemudian baru pergi mencari kitab Bansiakinkeng. Biasanya, apabila racun cabul itu sudah kambun untuk kedua kalinya, maka racun mana akan lebih sukar untuk disembuhkan, sekalipun bisa dipunahkan pengaruh racun cabul itu, namun dia sendiri menderita akan kerugian yang amat besar, keselamatan jiwanya pun akan terancam bahaya besar. Mendengar ucapan mana, Ku Sihang menjadi semakin pedih hatinya, dia segera berpikir, kalau begitu aku harus segera berangkat ke Bukit Imcusan untuk mencari rumput Imcucau, siapa tahu kalau rumput tersebut dapat menyembuhkan racun cabul itu setelah mengambil keputusan, dia pun berkata dengan sedih, kini, waktunya sudah amat mendesak, terpaksa aku orang Shiku harus mohon diri lebih dahulu, besok pagi aku akan menunggumu di rumah penginapan Yangteng saat Imiancu dan Gunya Tolongka Suri mencarikan, harap kau jangan khawatir, keselamatan Imiancu. Sebenarnya dia hendak berkata bahwa keselamatan LM Yancumim punya arti yang sangat penting baginya, tapi karena khawatir Ku Sihang akan menaruh curiga kepadanya, terpaksa ia mimbung KM Dalai M Seribu Bahasa. Nona kata Ku Sihang lagi, Kita berjumpa lagi lain waktu, sekarang aku hendak kamu mohon diri lebih dahulu Ku Sihang, sekarang kau hendak kemana tiba-tiba manusia berkerudung itu bertanya. Aku hendak mencari semaca M obat, paling lambat besok pagi pasti sudah kembali ke rumah penginapan Yangteng selesai berkata, dengan suatu gerakan yang amat cepat Ku Sihang meluncur ke depan sejauh dua puluhan kaki lebih. Hei, apa nama rumput itu teriak manusia berkerudung itu dengan keras-keras. Rumput Im Cucau jawaban itu melayang tiba secara lamat-lamat, sementara tubuhnya dengan cepat sudah meluncur naik ke atas sebuah puncak bukit dan sekejap kemudian telah lenyap di balik lapisan bukit tersebut. Mi mandang bayangan punggung seng pemuda yang menjauh, perempuan itu segera berguma M, Rumput Im Cucau? Rumput Im Cucau? Ya, di dalam kitab pusak kaku memang pernah disebut tentang rumput aneh itu, tapi rumput tersebut sangat sulit ditemukan, hendak kemanakah dia mencari rumput Im Cucau tersebut? Mungkinkah rumput tersebut bisa menawarkan racun cabul tersebut? A-A-A-I, dia menghela nafas panjang. Sorot matanya yang jeli pelan-pelan dialihkan ke tengah udara, Mi mandang mega yang melayang terhembus angin, di bawan sorot. Cahaya matahari, tampak beberapa Mi basai matanya. Tetes. Air. Mete. Sempat. Dengan perasaan yang pedih, kembali dia berguma M, Ngkohong, maafkanlah Daku. Aku tahukah sangat mencintaiku, tapi, aku, aku sudah tak dapat menerima cinta kasihmu lagi, dia. Seperti yang kau duga, telah mati, selama hidup kau tak akan pernah bisa berjumpa lagi dengannya. Oh oh Tian. Mengapa begitu jeleknya nasibku ini, berguma M sampai di situ, tak tahan lagi dia menangis terseduh-seduh, menangis dengan sangat sedihnya. Yee-aa, sesungguhnya mengibakan hati. Nasib gadis. Ini. Memang. Tragis. Dan. Sebenarnya ia sudah tak ingin hidup terus di dunia ini semenjak terjadinya peristiwa yang mengenaskan itu. Tapi, kobaran api denda M dan bencinya yang menyala-nyala membuat gadis itu berusaha keras untuk mengendalikan diri, terutama sekali betapa besarnya keinginan gadis itu untuk dapat berjumpa muka sekali lagi dengannya, maka sambil minahan malu dia melanjutkan hidupnya sampai kini. Sungguh tidak disangka, justru karena tekatnya itu, tanpa disengaja ia telah menemukan sesuatu keajaiban, dia menemukan kitab pusakda yang berisikaan ilmu silatambat lihai yang manami membuatnya berubah menjadi seorang perempuan berilmu teinggi. Ternyata bunco dari perguruan hiat mobun ini atau yang lebih dikenal sebagai manusia berkerudung warna-warni ini, bukan lain adalah Keng Cinsin dari Istana Hawanan Mokiong di Lautan Lain Hei, Keng Cinsin, saat ini ia sedang menangis terseduh-seduh, menangis dengan amat pedihnya. Suara isak tangis yang mimilukan itu mengelun dan menyebar di tengah bukit yang hening itu. Suasana begitu sedih, begitu mengenaskan, mimbuat hati siapapun terasa pilu. Dia telah melampiaskan seluruh rasa sedih dan pilunya dalam isak tangis yang mimedihkan hati tersebut. Suaranya seperti suara teriakan monyet dari selat umusia, begitu mimilukan, begitu mengibakan hati, mimbuat siapa saja merasa turut beribah hati. Peristiwa mengerikan yang pernah dialaminya di masa lalu, kini terlintas kembali dalam benaknya. Berikut ini akan dikisahkan musibah yang telah menimpal Keng Cinsin serta penemuan yang dialaminya. Peristiwa itu terjadi pada setahun berselang di Istana Hawanan Mokiong Laut Laem Hei, diawali pada senjah yang kelabu tersebut. Waktu itu, Keng Cinsin seorang diri harus menghadang melawan Kim Kia Em, si pedang emas, Tia Tiong Giok sekalian belasan orang jago-jago lihai. Demi kekasihnya Ku Si Hang agar bisa lolos dari tempat tersebut dengan mim pertaruhkan jiwa raganya, dia melakukan perlawanan dengan sepenuh tenaga. Apabila seseorang sudah berada di ujung tanduk, di mana keselamatan jiwanya dijadikan taruhan, kekuatan yang terpancar keluar dari tubuhnya memang selalu diluar dugaan siapa saja. Keadaan Keng Cinsin ketika itu ibaratnya seekor harimau betina yang sedang kalap, dia menerjang ke sana melompat ke sini, dengan sekuat tenaga mencegah terjangan orang-orang itu. Dengan kegarangannya, dalam waktu singkat dia telah berhasil merobohkan beberapa orang, akan tetapi pakaian yang dikenbakan juga telah hancur dan roba ekrobe, darah segar bertucuran. Di mana-mana, namun dia masih mencoba mengerahkan sisa kekuatan yang dimilikinya untuk melancarkan serangan. Suatu ketika dia berhasil melukai si pedang emas Tia Tiong Giok dan merebut pedang emasnya. Mendadak, pada saat itulah. Tubuhnya pun secara beruntun terkena beberapa buah pukulan dasyat yang membuatnya Mi muntahkan darah segar. Berada dalam keadaan begini sadarlah gadis tersebut bahwa dia tak akan mampu untuk bertahan lebih jauh, sudah pasti tidak akan ditawan mereka dan Mi ngalami siksaan yang paling keji. Maka sambil Mi memperdengarkan jeritan ngeri yang Mi milukan hati, dia segera mengayunkan pedangnya untuk bunuh diri. Siapa tahu saat yang tepat inilah Tia Tiong Giok telah menyambitkan senjata rahasia untuk merontokkan pedang emas di tangan gadis itu, kemudian dengan suatu gerakan cepat menotok beberapa buah jalan darahnya. Begitulah, dia pun mengalami nasib yang paling tragis di dalam M kehidupannya. Dia pun harus mengalami Mi membuatnya amat sakit hati. Kejadian. Mi malukan. Yang ternyata si pedang emas Tia Tiong Giok sangat mencintai Keng Cinsin, secara diambia M dia telah menganggap gadis itu sebagai istrinya sendiri, sungguh tak pernah disangka olehnya kalau gadis itu akan minyanati dirinya. Pada dasarnya si pedang emas Tia Tiong Giok memang seorang manusia yang keja M, buas dan sama sekali tak berperasaan. Pada saat itu dia sudah hamat membenci terhadap Keng Cinsin, dia hendak menggunakan semaca M siksaan yang paling keji dan paling buas untuk menyiksa gadis tersebut. Maka dengan menggunakan semaca M obat beracun yang dapat membuat keempat anggota badan orang menjadi lemas, dia cekoki obat tersebut ke mulut Keng Cinsin agar supaya gadis itu tak mampu melakukan usaha bunuh diri. Setelah itu dia perkosa Keng Cinsin sampai puluhan kali banyaknya, ketika ia sudah mulai bosan, maka ia serahkan Keng Cinsin kepada anak buahnya agar diperkosa secara beramai-ramai. Begitulah sekuntum bunga yang sangat indah, akhirnya dirusak dan dilalap oleh kawanan manusia laknat itu sehingga tak karuan lagi bentuknya. Berada dalam keadaan seperti ini, Keng Cinsin sama sekali tak berkemampuan lagi untuk melakukan perlawanan, dia harus menghadapi siksaan dan penderitaan tersebut dengan tabah, terpaksa dia pun harus menerima perkosaan tersebut sekali demi sekali secara bergilir. Alat rahasia di bawah tubuhnya boleh dibilang sudah digagai mereka hingga robe, terluka dan mengucurkan darah, setiap kali dia tentu jatuh tak sadarkan diri karena sakitnya. Namun semua penderitaan tersebut hanya penderitaan lahiriah, sementara siksaan dan penderitaan hatinya entah berapa puluh ribu kali jauh lebih berat. Dia ingin hidup sayang tak bertenaga, ingin mati sayang tak berkemampuan. Begitulah seterusnya, selama satu bulan penuh, hampir setiap hari setiap waktu harus menerima siksaan yang tak berperi kemanusiaan itu, hampir setiap waktu dia digagai oleh kawanan manusia laknat tersebut secara bergilir. Akhirnya karena sering dan terlalu banyaknya orang yang menggagai dia, gadis itu kejangkitan penyakit kotor, penyakit kelamin yang entah ditularkan oleh siapa. Tubuhnya yang berkulit putih dan bersih itu mulai tumbuh luka-luka bernanah yang mengeluarkan bau busuk seluruh tubuhnya menjadi busuk baunya dan rasa sakitnya tak terlukiskan lagi dengan kata-kata. Namun, tak seorang manusia pun yang menaruh simpati kepadanya, tiada orang yang berbelas kasihan kepadanya. Si pedang emas Chia Tiong Diok sesungguhnya berbuat demikian di luar pengetahuan ayahnya Han Tianit Kya M. Chia Chu Kim, oleh sebab itu Chia Chu Kim sama sekali tak tahu kalau Keng Cinsin telah mengalami siksaan dan penderitaan sehebat itu. Akhirnya, setelah seluruh tubuh Keng Cinsin kejangkitan penyakit kotor dan baunya busuk sekali, orang mulai mencampakan dia, orang tak sudi menjamah tubuhnya lagi, ia pun dinaikkan ke atas sebuah sampan kecil kemudian dilepaskan di tengah samudera yang luas seorang diri. Waktu itu, racun dari penyakit kelamin yang dideritanya sudah menjalar hampir menyeliputi seluruh bagian tubuhnya. Kesadarannya sudah menjadi kabur, keadaan gadis itu boleh dibilang berada dalam keadaan sadar tak sadar, dia sendiri sama sekali tak tahu kalau tubuhnya telah diletakkan di atas sebuah sampan dan dilepaskan di tengah samudera. Dengan penyakit kotor yang begitu parah menyerang tubuh Keng Cinsin, tubuhnya dilepaskan pula di tengah samudera luas dan dibiarkan terapung entah kemana, padahal kekatnya tiada harapan sama sekali baginya untuk hidup lebih jauh. Tapi mati hidup manusia di dunia ini semuanya telah diatur oleh suatu kekuatan yang maha besar yang jauh di atas langit sana. Setelah terombang ambing selama sehari semala M, lambat laut Keng Cinsin menjadi sadar kembali. Sekujur tubuhnya terasa amat sakit, ia membenci langit karena memberikan siksaan dan penderitaan yang begitu keji kepadanya. Di tengah samudera yang begitu luas tak bertepian, berteriak ke langit tiada yang menyahut, menjerit ke bumi tiada yang menggubris, beberapa kali dia hendak terjun ke laut untuk bunuh diri, namun setiap kali teringat kembali dengan denda M kesumat yang membara di dalam M dadanya, keinginannya untuk hidup segera tumbuh kembali. Selain itu, dia ingin bertemu sekali lagi dengan kekasih hatinya, agar dia tahu betapa keji dan mengenaskannya musibah yang telah menimpa dirinya. Namun kesemuanya itu hanya berupa suatu lamunan belaka, sebab dia tahu, keselamatan jiwanya hanya bisa bertahan selama sepuluh hari saja. Saat itu, tengah mala M sedang menjelang tiba, cahaya rembulan dan bintang yang redup menyoroti di atas sampan yang terombang ambing di tengah lautan. Pakaian yang dikenakan keng cin-sin sudah hancur dan compang camting tak karuan, bentuknya kulit badannya merah membengkak, padahal kekatnya ia sudah tersiksa hingga tak berwujud manusia lagi, wajahnya pucat bayis seperti mayat, rambutnya awut-awut antak karuan, bau busuk amat menusuk hidung. Cahaya rembulan M mancarkan sinarnya di atas permukaan laut dan M mantulkan raut wajahnya yang mengerikan seperti kuntilanaka, dia mencoba untuk meronta bangun, namun seluruh tubuhnya terasa sakit dan mengejang keras. Sepasang matanya yang merah M bengkak mengucurkan titik-titik darah kental. Ia tahu tiada harapan lagi baginya untuk melanjutkan hidup, soal mim balas dendam, meski dia tahu bahwa kekasihnya akan mewakilinya untuk menuntut balas, namun dia tetap tak ingin mati dengan begitu saja, oleh karena itu dengan menghimpun sisa kekuatan yang dimilikinya, dia harus bertarung milawan maut. Ia menangkap ikan-ikan segar yang berlompatan di atas permukaan laut untuk mengisi perutnya yang lapar, tiada air rawar maka dia pun menggunakan isi perut ikan serta darah untuk menghilangkan rasa dahaga tersebut. Hidup seorang diri di tengah samudera yang begini luas, boleh dibilang sungguh berat dan payah. Tapi dengan tabah dia menahan penderitaan tersebut, dia harus menahan himbusan angin laut yang kencang, ditambah lagi tubuhnya yang penuh dengan luka bernanah, penderitaan dan rasa sakit yang dialaminya jelas berapa puluh kali lipat lebih menyiksa. Tanpa terasa dia telah sepuluh hari sepuluh malemi lakukan pergulatan seru menentang maut, hidup tersiksa di tengah samudera luas seorang diri. Akhirnya kengcin-sin berhasil mengungguli, karena kesadarannya berangsur-angsur pulih kembali, namun siksaan dan penderitaan pada tubuhnya justru hari demi hari semakin bertambah menghebat. Hari ini adalah hari kesebelasan dia bertarung menentang maut di tengah samudera luas, matahari senja sudah mulai tenggelam di langit sebelah barat. Dengan termangu-mangu ia mi mandang matahari merah yang makin lama tenggelam semakin ke bawah di ujung langit sana, dia tak tahu berapa hari lagi dia hidup terombang ambing di tengah samudera yang luas tersebut. Rupanya sampan tersebut bukan saja tidak dilengkapi dengan alat pendayung, layar pun tiada, maka perahu itu hanya bisa bergerak mengikuti arus, dia tak tahu akhirnya dia akan terbawa arus sampai kemana. Dalam keadaan ini, dia hanya pasrah pada nasib, ya sesungguhnya bagaimana mungkin dia bisa menentang nasib dan takdir yang telah mengatur segala sesuatunya itu. Keng Cinsin, si gadis yang bernasib jelekah sekali lagi harus menghadapi perjuangannya menentang maut. Kiranya setelah matahari senja tenggelam tak lama di balik laut. Mendadak seluruh angkasa diliputi oleh kabut hitam yang amat tebal, angin puyuh bagaikan berjuta-juta prajurit berkuda, secepat kilat mengulung tiba dengan amat dasyatnya. Ombak pun mula ini bukit dan menghempaskan setiap benda yang berada di sekeliling tempat itu. Keng Cinsin amat terkejut dia sadar habis sudah riwayatnya kali ini. Sebuah sampan yang kecil, bagaimana mungkin dia menentang hembusan angin puyuh serta gulungan ombaka yang mi bukit. Suara deruan angin yang mi mekihkan telinga, mi buat hati orang menjadi ngeri dan serah em, bulu kuduk pada bangun berdiri semua. Oh oh tian peki keng Cinsin di dalam em hati. Mengapa kau bersikap begitu keji terhadap diriku? Dosa besar apakah yang ku perbuat dalam em penitisanku yang lalu? Belum cukupkah siksaan dan penderitaan yang kau berikan kepadaku selama ini? Mengapa kau hendak merenggut pula sisa kehidupan yang ku miliki ini? Aku harus hidup. Aku hidup, hidup untuk selamanya, Aku harus menuntut balas, mi balas sakit hatiku yang mi imbara ini. Teriakan tersebut ni milukan hati siapapun yang mendengar, namun sayang jeritan tersebut segera tenggelam di balik deruan angin puyuh yang amat dasyat itu. Keng Cinsin duduk aku di atas sampannya, dengan sorot metu yang merah mi imbara dan mi mancarkan sinar penuh denda em dan sakit hati, ia menatap awan hitam yang menyelimuti angkasa itu tanpa berkedip. Angin puyuh yang tajam menyambar pakaiannya yang compang-camping dan mengoyak pakaiannya yang sudah hancur itu, dalam waktu singkat, ia berada dalam keadaan telanjang bulat, rambutnya yang hitam terurai pakaruan dimainkan angin. Sekarang, keadaannya tak berbeda dengan seorang setan perempuan yang telanjang bulat. Wajah yang menyeramkan tapi menegaskan mi imbuat orang merasa seram, namun juga berlibah hati, simpatik. Entah tiang terharu oleh jeritannya yang memilukan hati, entah karena apa, akhirnya awan hitam yang menyelimuti angkasa itu tersapu lenyap dari angkasa dan hilang lenyap tak berbekas. Ombak putih yang menggulung-gulung di permukaan samudera pun mulai mengocok dunia dan bergulung-gulung dengan hebatnya. Dimainkan oleh ombaka yang deras, sampan yang ditumpangi Keng Cinsin itu segera meluncur ke depan dengan cepatnya, mengikuti arus laut meluncur ke arah depan. Keng Cinsin sendiri karena luka dan penyakit yang didoritanya, kini berada dalam em keadaan tak sadarkan diri, tubuhnya yang telanjang terkapar di atas sampan tak bisa berkutik. Menanti dia sadar kembali dari tingsannya. Meskipun Keng Cinsin masih mendengar suara gulungan ombak yang memecah tepian, suara ombak samudera yang menggelegar masih mendengung di sisi telinganya. Namun dia merasa seakan-akan sudah tidak berada di atas sampan lagi, melainkan berbaring di atas permukaan tanah yang basah, bukan pasir, melainkan batu karang yang keras dan licin. Keng Cinsin S.L.N. sedikit kurang percaya kalau dia masih bisa hidup di dunia yang penuh dosa ini. Ia mencoba untuk menggerakkan tubuhnya, sekujur badan segera terasa sakit, terutama tulang belulangnya, rasanya lindu dan sakitnya seperti pada retak. Akan tetapi, rasa sakit dalam tubuhnya terasa tersapu lenyap oleh rasa gembira di dalian hatinya, pelan-pelan dia membuca matanya, kemudian berteriak dengan suara parau, Aku masih hidup. Aku masih hidup. Benar aku masih hidup. Ia mendungakan kepalanya dan mengin mendang ke depan sana. Tiba-tiba muncul suatu kejadian di depan matanya. Ia saksikan sebuah bangunan kuil muncul di sana, sebuah bangunan kuil yang kokoh dan megah. Kuil tersebut berdiri tegak di tengah gulungan ombaka yang menggulung-gulung. Saat itu malah M sudah menjelang tiba, rembulan bersinar dengan terangnya di angkasa. Tiada himbusan angin yang berhembus lewat, namun ombak laut masih saling menggulung dengan kencangnya. Suara ombaka yang mie mecah di tepi pantai, menimbulkan suara getaran yang mie mekekan telinga. Tapi anehnya, meskipun kuil tersebut dikelilingi oleh ombak yang menggulung-gulung, namun sepuluh kaki di sekelilingnya, air laut justru amat tenang, lembut tanpa ombak. Peristiwa itu benar-benar jauh di luar dugaan siapapun. Keng Cinsin menghelana paslih, gumamnya, aku masih berada di ala M semesta? Ataukah sedang berada dalam ala M impian? Tidak, segala sesuatunya merupakan kenyataan, kadangkala apa yang berada di hadapannya memang sukar dipercaya oleh siapapun. Nun jauh di sana tampak bukit yang berlapis-lapis dengan hutan yang lebat, siapapun, tak akan menyangka kalau dibalik bukit di tepi samudera dengan ombaka yang deras, terdapat sebuah kuil dala M bentuk sedemikian anehnya. Sekeliling kuil itu penuh dengan batu karang berwarna hitam yang berkilauan. Dala M keadaan bugil, Keng Cinsin berbaring di atas batu karang itu. Mendadak. Gadis itu menjerit kaget, paras dukanya yang pucat-pias berubah menjadi semu merah. Rupanya dia baru menyadari kalau ia sedang berada dala M keadaan bugil, tanpa sesuilka impun yang melekat di tubuhnya. Kendatipun ia pernah bertelanjang bulat, seluruh bagian tubuhnya pernah dilihat dan dinikmati oleh kawanan manusia laknet, pernah diperkosa dan melewati kehidupan bagaikan seorang pelacur selama hampir sebulan lamanya. Namun kesemuanya itu bukan terjadi atas kehendaknya sendiri, dia tak mampu memerikan perlawanan. Tapi sekarang dia telah melepaskan diri dari penderitaan tersebut sudah lolos dari garang iblis yang melakukan itu. Sekarang dia masih tetap merupakan seorang gadis yang suci bersih. Karenanya setelah mengetahui kalau dirinya berada dala M keadaan telanjang bulat, tentu saja ia merasa malu sekali. Mi mandang bisu-bisu bernanah yang mi menuhi seluruh tubuhnya yang telanjang, Keng Cinsin merasa amat sedih sekali, titik A insinyur metel, tanpa terasa jatuh bercucuran mim bah sai pipinya.